Ya baik kita beralih ke informasi berikutnya para pemimpin negara-negara G20 sepakat memperluas akses vaksin COVID-19 kepada seluruh penduduk dunia langkah ini menjadi upaya pemecahan masalah gangguan rantai pasokan global berikut laporan Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara dari Roma, Italia Dari ajang KTTG20 di Roma Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Indonesia Joko Widodo serta sejumlah pemimpin negara lainnya pemimpin negara-negara ekonomi terbesar di dunia merampungkan pertemuan mereka selama dua hari ini mereka benar-benar di bawah banyak tekanan untuk menyelesaikan berbagai isu-isu global termasuk memperluas akses vaksin bagi seluruh rakyat dunia dan juga untuk mempersiapkan pandemi di masa depan para pemimpin negara ini mendukung proposal Amerika Serikat dan Indonesia untuk membentuk satu gugus tugas, membentuk mekanisme kerjasama agar para negara-negara ini bisa bekerjasama dengan lebih baik untuk mencegah pandemi di masa depan namun ada catatan kegagalan disini karena mekanisme financing atau keuangan tidak disertakan dalam gugus tugas ini atau dalam proposal ini dan masih harus ditindaklanjuti selanjutnya yang kedua terkait dengan krisis rantai pasok global disini Presiden Joe Biden memimpin para negara-negara terkait untuk bersama-sama memecahkan isu pasokan global ini yang telah membuat mempersulit pemulihan ekonomi pasca pandemi di seluruh negara bukan hanya Amerika Serikat melalui juga Tiongkok, Indonesia, India dan berbagai negara anggota G20 lainnya terkait dengan perubahan iklim ada beberapa hal yang sudah disepakati para pemimpin ini setuju untuk mencapai titik emisi 0 di sekitar tahun 2050 namun mereka tidak bisa sepakat untuk mengakhiri penggunaan batubara domestik karena ini adalah isu yang terus ditentang baik oleh Tiongkok maupun India dua kekuatan di G20 dari KTT G20 di Roma ini sebagian besar para pemimpin akan menuju ke Glasgow, Scotland ini adalah KTT iklim PBB COP26 saya Patsy Widakusuara akan terus mengikuti Presiden Joe Biden dalam perjalanannya dan akan terus melaporkannya untuk Anda